Sahabat, suatu hari, Abu Nawas sedang berjalan-jalan santai. Ketika sampai di suatu tempat, dia melihat ada kerumunan massa. Abu Nawas bertanya kepada seorang kawan yang kebetulan berjumpa di tengah jalan. Ada kerumunan apa di sana? Tanya Abu Nawas. Pertunjukan keliling yang melibatkan monyet ajaib. Apa maksudmu dengan monyet ajaib? Kata Abu Nawas ingin tahu. Monyet yang bisa mengerti bahasa manusia. Dan yang lebih menakjubkan adalah monyet itu hanya mau tunduk kepada pemiliknya saja. Kata kawan Abu Nawas menambahkan. Abu Nawas makin tertarik. Ia tidak tahan untuk menyaksikan kecerdikan dan keajaiban binatang itu. Kini Abu Nawas sudah berada di tengah kerumunan para penonton. Karena begitu banyak penonton yang menyaksikan pertunjukan itu, sang pemilik monyet dengan bangga menawarkan hadiah yang cukup besar bagi siapa saja yang sanggup membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tidak heran bila banyak di antara para penonton mencoba maju satu persatu. Mereka berupaya dengan beragam cara untuk membuat monyet itu mengangguk-angguk. Tetapi hasilnya sia-sia, monyet itu tetap menggeleng-gelengkan kepala. Melihat kegigihan monyet itu, Abu Nawas semakin penasaran. Hingga ia maju untuk mencoba. Setelah berhadapan dengan binatang itu, Abu Nawas bertanya, Tahukah engkau siapa aku? Monyet itu menggeleng. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Tanya Abu Nawas lagi. Namun, monyet itu tetap menggeleng. Apakah engkau takut kepada Tuhanmu? Tanya Abu Nawas memancing. Monyet itu mulai ragu. Bila engkau tetap diam, maka akan aku laporkan kepada Tuhanmu. Lanjut, Abu Nawas mulai mengancam. Akhirnya, monyet itu dengan terpaksa mengangguk-angguk. Atas keberhasilan Abu Nawas membuat monyet itu mengangguk-angguk, maka ia mendapat hadiah berupa uang yang banyak. Bukan main marahnya pemilik monyet itu, hingga ia memukuli binatang yang malang itu. Pemilik monyet itu malu bukan kepalang. Hari berikutnya, ia ingin menebus kekalahannya. Kali ini, ia melatih monyetnya untuk mengangguk-angguk. Bahkan, ia mengancam akan menghukum berat monyetnya bila sampai bisa dipancing penonton, terutama oleh Abu Nawas. Tak peduli apapun pertanyaan yang diajukan. Saat-saat yang dinantikan telah tiba. Kini, para penonton yang ingin mencoba harus sanggup membuat monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Maka, seperti hari sebelumnya, banyak para penonton tidak sanggup memaksa monyet itu menggeleng-gelengkan kepala. Setelah tidak ada lagi yang ingin mencobanya, Abu Nawas kemudian maju. Ia mengulang pertanyaan yang sama. Tahukah engkau siapa aku? Monyet itu mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepadaku? Monyet itu tetap mengangguk. Apakah engkau tidak takut kepada Tuhanmu? Pancing Abu Nawas. Monyet itu tetap mengangguk. Karena binatang itu lebih takut terhadap ancaman Tuhannya daripada Abu Nawas. Akhirnya, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan kecil berisi balsam panas. Tahukah engkau apa guna balsam ini? Monyet itu tetap mengangguk. Baiklah, bolehkah aku gosok selangkanganmu dengan balsam? Monyet itu mengangguk. Lalu, Abu Nawas menggosok selangkangan binatang itu. Tentu saja, monyet itu merasa agak kepanasan dan mulai panik. Kemudian, Abu Nawas mengeluarkan bungkusan yang cukup besar. Bungkusan itu juga berisi balsam. Maukah engkau bila balsam ini kuhabiskan untuk menggosok selangkanganmu? Abu Nawas mulai mengancam. Monyet itu mulai ketakutan. Dan rupanya, ia lupa ancaman dari Tuhannya. Sehingga, ia terpaksa menggeleng-gelengkan kepala sambil mundur beberapa langkah. Abu Nawas dengan kecerdikan akalnya, akhirnya mampu memenangkan sayembara untuk meruntuhkan kekikihan monyet yang dianggap pintar itu. Wallahuaklam, bisoab.